Libur panjang akhir pekan selalu diramaikan dengan keberangkatan calon penumpang, baik yang akan mudik maupun yang pelesiran. Pada libur panjang kali ini, Terminal Terpadu Pulau Gebang telah memberangkatkan 3.563 penumpang. Kepala Satuan Pelaksana Operasional dan Kemitraan Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulau Gebang, Afif Muhroji mengatakan, puncak arus mudik pada Rabu 28 Oktober 2020 atau hari pertama diberlakukannya cuti bersama. Afif menjelaskan, pihak terminal masih memperlakukan aturan ketat terkait dengan protokol kesehatan atau 3M. Adapun untuk tarif tiketnya sendiri, tidak ada kenaikan. Puncak arus balik diperkirakan akan terjadi pada Minggu 2 November 2020 mendatang. Jadi untuk cuti bersama Maulid Nabi ini, puncaknya pada hari Rabu kemarin. Jadi pada hari Rabu itu sekitar ada 2.057 penumpang dengan 230 bus. Sebelumnya dari mulai hari Jumat kemarin itu seribuan sampai dengan hari selasanya.